Intro Halo Sobat Enjoy Channel Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama, setelah 7 negara menahan Prabowo Subianto terbang ke Rusia Berita yang kedua, Prabowo bertemu menahan Rusia bahas kerjasama pertahanan teknik militer Dan yang ketiga, PKS Sentil kunkar Prabowo ke Rusia Daniel mengatakan perhatian yang luar biasa Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita pertama, setelah 7 negara menahan Prabowo Subianto terbang ke Rusia Saya ambil dari detik.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terbang ke Rusia Prabowo akan melakukan kegiatan di Moskow, Rusia Benar, keberangkatannya hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Kata staf khusus bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Ansar Simancuta saat dihubungi pada hari Rabu 29 Januari 2020 Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu Daniel tidak menjelaskan akindah pertemuan Prabowo dan Sergei Shoigu tersebut Bertemu Medhan Rusia, Sergei Shoigu di Moskow Ucap Daniel Ansar Simancuta Sebelum ke Rusia, Prabowo sudah berkeliling 7 negara Prabowo telah mengunjungi Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina, dan Perancis Prabowo mengatakan kunjungan ke luar negeri bertujuan Untuk menjajaki kemungkinan yang terkait dengan alat utama sistem persenjataan alutsista Ya memang kita butuh untuk keliling Untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan Kita harus pelajari alutsista yang ada Kata Prabowo di gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari Senin 20 Januari 2020 Presiden Jokowi juga ambillah kunjungan Prabowo ke berbagai negara tersebut Jokowi menyebut Prabowo hanya menjalankan tugasnya Jadi kalau ada yang mempertanyakan Pak Minhan pergi ke sebuah negara Pergi ke sebuah negara Pergi ke sebuah negara Itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan Bukan sekedar lain-lain Ujar Jokowi dalam rapim Kemhan 2020 Di Aula Bineka Tunggal Iga Kemhan Jalan Merdeka Barat Kamis pada tanggal 23 Januari 2020 Kemudian berita yang kedua Prabowo bertemu Minhan Rusia Bahas kerjasama pertahanan teknik militer Saya ambil dari detik.com Menteri Pertahanan Minhan RI Prabowo Subianto bertemu dengan Minhan Rusia Sergei Shoigu di Moskow Keduanya sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan teknik militer Hubungan persahabatan Indonesia dengan Rusia di bidang pertahanan dan keamanan Telah terbangun cukup lama Rusia yang sebelumnya Uni Soviet telah banyak membantu Indonesia di bidang teknik militer Kata Prabowo dalam keterangan tertulis dari KPRI Moskow Pada hari Rabu 29 Januari 2020 Sementara itu Minhan Shoigu mengatakan Indonesia merupakan Salah satu mitra penting Rusia di Asia Pasifik Deklarasi kemitraan strategis yang sedang disiapkan kedua negara Untuk ditandatangani akan berperan penting dalam hubungan Rusia dengan Indonesia ke depan Pertemuan kedua Minhan ini juga membahas peristiwa bersejarah penting pada 2020 di kedua negara Pertemuan ini bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia Yang akan diperingati pada 3 Februari 2020 Seperti diketahui Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan ke-75 Pada 17 Agustus mendatang Minhan Shoigu mengatakan siap berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut Pada 2020 ini juga Rusia akan merayakan 75 tahun kemenangan rakyat Uni Soviet Dalam perang patriotik besar dan akhir perang dunia ke-2 Selain itu dalam kunjungannya selama 2 hari di Moskow Rabu berserta rombongan bertemu dengan kalangan industri pertahanan dan IT Khususnya terkait keamanan cyber, cyber security Selama kunjungannya di Rusia Prabu didampingi Duta Besar Republik Indonesia Untuk Federasi Rusia Merangkap Republik Belarus M. Wahid Supriyadi I. Jem Genham Letjen TNI Ida Bagus Purwa Laksana Dijen Kuatan Marsda TNI Ponang Jawanto Serta Pejabat Senior Kemhan RI Dubes Wahid mengatakan kunjungan pertama pejabat setingkat menteri di awal peringatan 70 tahun Hubungan diplomatik RI dan Rusia ini akan lebih mempererat Hubungan kedua negara Wahid mengatakan potensi kerjasama di bidang pertahanan dan teknik militer dengan Rusia sangat besar Kerjasama tidak hanya pada pengadaan alutsista Bagi Indonesia tetapi juga produksi bersama dan alih teknologi imbunya Berita ketiga PKS Sentil Hunker Prabowo ke Rusia Dhanil mengatakan perhatian yang luar biasa Saya ambil dari detik.com PKS kembali mengingatkan Menteri Pertahanan Menahan Prabowo Subianto terkait hasil dari lawatan kunjungan kerja ke luar negeri Staf SUS bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga Menahan Prabowo Subianto Dhanil Ansar Simajuta mengatakan Gunjungan Prabowo ke luar negeri untuk memastikan pertahanan Indonesia kuat dan berwibawa Pertama saya berterima kasih terhadap perhatian yang luar biasa sangat teman-teman BKS atas kerja-kerja Pak Prabowo Yang berusaha keras memastikan pertahanan Indonesia kuat dan berwibawa Kata Dhanil kepada wartawan pada akhir Rabu 29 Januari 2020 malam Dhanil mengatakan Prabowo pasti melaporkan hasil kunjungan diplomasi pertahanannya dari berbagai negara ke Presiden Jokowi dan DPR Dhanil mengatakan BKS dapat mengetahui hasil diplomasi pertahanan Prabowo dari kadernya yang duduk di Komisi 1 DPR Beliau pasti melaporkan seluruh upaya diplomasi pertahanannya kepada Presiden dan kepada DPR sebagai wakil rakyat khususnya Komisi 1 Politisi BKS yang di Komisi 1 bisa memaksimalkan dan menggali banyak hal melalui forum itu dan dipastikan Pak Prabowo menyampaikan semuanya Ujarnya Dhanil mengungkapkan salah satu hasil dari kunjungan Prabowo ke luar negeri tepatnya Rusia Dhanil mengatakan kunjungan Prabowo ke Rusia dalam upaya penjajakan alutsista Sebelumnya BKS kembali memberikan kritik kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Yang kembali kunjungan ke luar negeri Yaitu ke Rusia dalam rangka kunjungan kerja BKS mempersilahkan Prabowo melakukan kunjungan ke berbagai negara di dunia Namun ada catatannya Pengimpin memang perlu punya karakter Berani ambil keputusan Monggo Pak Prabowo mau kemana saja Kata Ketua DPP BKS Mardani Alisera Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 malam Nah itulah teman-teman berita Prabowo Subianto hari ini Dan bagaimana menurut Anda Silahkan tulis komentar di bawah ini Dan kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini Dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!